Kita kalau beriman, biar dosa kita sebanyak bintang di langit, kita berhak berdiri di timbangan amal. Kafir nggak berhak. Kafir wasiqal ladhina kafaru ila jahannam al-zumaruh. Kafir digiring masuk neraka langsung tanpa periksa-periksa. 12 pas nggak pakai keeper. Beruntunglah kita diberi iman. Sebab iman ini al-udrah tertinggi. Kata Allah, Wala tahinu, Wala tahzanu, Wa antumul a'launa inkum tummuminin. Kamu jangan merasa hina. Wala tahinu. Kamu jangan merasa hina. Hei, orang beriman. Wala tahzanu. Kamu jangan merasa. Cemas. Jangan merasa galau kamu. Wa antumul a'launa inkum tummuminin. Kamu itu derajatnya paling tinggi. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan baginda Rasul. Ini Allah pakai a'launa. Kamu semua, a'launa itu isim taftil. Paling tinggi. Kalau bahasa Inggerisnya ini superlatif form. Bentuk paling. Higher, high, higher, highest. You are in the highest position. If you really believe in Allah and the Prophet Muhammad SAW. Wa antumul a'launa. Wa antumul a'launa. Kamu itu paling tinggi terjatnya. Kamu itu paling tinggi terjatnya. Lebih tinggi dari malaikat. Lebih tinggi dari binatang. Lebih tinggi dari semuanya. Makhluk yang Allah ciptakan di bumi. Kita bisa lebih mulia dari malaikat. Jika betul beriman. Tapi bisa lebih rendah dari binatang. Mereka itu seperti binatang. Bahkan lebihnya. Lebih jelek dari binatang. Lebih sesat dari binatang. Kalau beriman. Lebih tinggi dari malaikat. Tapi malaikat kan gak pernah membuat dosa. Ya karena dia gak punya napsu. Gak ada tantangan. Dan amal malaikat tidak bervariasi. Kalau malaikat diciptakan tawaf di baitul makmur. Sampai hari kiamat. Dia tawaf saja. Gak ada kerja lain. Kalau Allah ciptakan malaikat sujud. Sampai kiamat sujud saja. Gak ada kerja lain dia. Dan gak mau kerja lain. Dia memang gak punya napsu. Kalau diciptakan malaikat berdiri. Ya berdiri aja sampai hari kiamat. Malaikat diciptakan memikul aras. Delapan malaikat memikul aras. Ya udah. Mikul aras aja sampai hari kiamat. Gak ada kerja lain. Manusia kan berperiasi. Melawan napsu. Menundukkan napsu. Mentaati Allah. Menjalankan sunnah nabi. Uduh. Amal kita itu satu hari bisa ribuan. Mulai dari gosok gigi siwa. Ya kan. Uduh. Istinjak. Buang air besar. Yang kecil istinjak. Mandi. Pakaian. Naik kenderaan. Subhanallah. Di sakharolanahadah. Womakunalahumukrin. Waduh. Sampai tidur lagi. Bisa ribuan sunnah kita buat. Amalan-amalan. Yang tidak dibuat para malaikat. Dan malaikat itu kerja untuk kita. Ini mesti dipahamkan. Ini oleh orang-orang Islam. Malaikat Jibril antarwahyu dari Allah. Unzila ilaihi. Kepada Nabi Muhammad. Iya. Untuk siapa? Hudal linnas. Untuk petunjuk bagi manu. Untuk kita. Malaikat Mikail cari rejeki. Rejeki siapa? Rejeki kita. Malaikat Mikail membagikan rejeki dari Allah. Kepada siapa? Kepada kita. Malaikat Kiroman Kati Bin Catat Amal. Amal siapa? Amal kita. Malaikat Rahmat mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan orang beriman. Jadi. Harus kita bangga dengan iman ini. Dan jangan kita murtad sampai mati. Sebab iman tidak bisa dibayar dengan dunia. Seluruh alam jagad raya. Tidak kiamat kalau masih ada satu orang beriman. Dan iman ini tidak bisa ditebus dengan harta. Sangking mahalnya. Iman. Cuman karena orang Islam tidak mengerti harga iman. Banyak yang murtad. Tukar iman. Gara-gara dikasih super misuk sekarung murtad. Gara-gara dikasih kerjaan murtad. Gara-gara kawin murtad. Tidak mengerti dia nilai iman. Nilai iman itu tidak bisa dibayar dengan emas sebesar bumi. Dan itu ditulis di Quran surah Ali Imran. Ayat 90. Sesungguhnya orang yang kapir. Wamatuh mereka mati. Wahum kufar. Matinya kapir. Tidak punya iman. Falan. Allah pakai lan. Bukan pakai la. Kalau la kemarin tidak bisa saja ini hari iya. Kalau la ini hari tidak besok bisa iya. Tapi kalau lan. Kemarin hari ini besok sampai kiamat. Tidak bakal pernah. Itu lan. Sesungguhnya orang yang kapir. Mereka mati. Matinya kapir. Tidak punya iman. Falan. Maka dari kemarin sampai hari ini. Besok sampai kiamat. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah Allah terima. Jika mereka orang kapir yang tidak punya iman itu. Menebus. Diri mereka. Di hadapan Allah. Dengan emas sebesar bumi. Seandainya bumi ini 40 ribu kilometer. Bulatnya ini emas semua. Tidak ada batu. Tidak ada tanah. Tidak ada pasir. Emas semua. Triliun. Triliun. Triliunan ton. Ini Allah emas sebesar bumi ini. Saya mati tidak punya iman. Berilah saya iman sebesar. Zarroh saja. Agar saya berhak. Berdiri di timbangan amal. Falan. Yukbala min ahadihim. Dari kemarin sampai hari ini. Ampe besok. Ampe kiamat. Allah tidak terima. Betapa bahagianya kita orang beriman. Alhamdulillah. Kita kalau beriman. Biar dosa kita sebanyak bintang di langit. Kita berhak berdiri di timbangan amal. Kafir tidak berhak. Kafir wasiqal ladhina kafaru ila jahannam mazumaro. Kafir digiring masuk neraka. Langsung. Tanpa periksa-periksa. 12 pas tidak pakai kipar. Fattakum naro allati wakuduhan nasu al hijaroh. U'iddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka. Bahan bakarnya batu dan manusia. Manusia dan batu. U'iddat lil kafirin. Itu neraka dijanjikan untuk orang-orang kafir. Tiba-tiba ada kiai mengatakan. Walaupun kafir belum tentu masuk neraka. Pasti. Pasti. Siapa yang bilang pasti? Allah yang menciptakan kiai itu. Allah katakan. U'iddat lil kafirin. Itu neraka dijanjikan memang untuk orang kafir. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV quality. Yeah.